Oke, sekali lagi selamat malam, selamat datang ke dalam kebaktian kita setiap hari Minggu malam ya. Malam ini kita akan habiskan seris, Christmas series kita. Kita sedang melihat dan berbicara tentang lima korban persembahan di dalam buku imamat. Dan malam ini kita akan lihat korban persembahan yang terakhir, yaitu korban bakaran. Dan saya sengaja membawa ini kepada kita untuk kita renungkan, kita pelajari lima korban persembahan dalam buku imamat. Untuk merenungkan kebaikan Tuhan, bahwa Allah itu, kata firman Tuhan Yohanes 3.16, Allah begitu mengasih dunia, sehingga dia telah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa percaya kepada dia, tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah korban persembahan kita. Dan saya sudah jelaskan, kalau kita lihat buku imamat dari pasal 1 hingga pasal 5, kita lihat urutan dia dari pasal 1, dari korban bakaran hingga pasal 5, korban penebus salah. Tapi saya mulakan di dalam dengan pasal 5, yaitu korban penebus salah. Dan kita berjalan dari belakang, pasal 5 korban penebus salah, pasal 4 korban penebus dosa, pasal 3 korban pendamaian, dan pasal 2 korban sajian, pasal 1 malam ini korban bakaran. Dan ada sebabnya kenapa kita mulakan dari belakang. Karena kita semua bermula dari sana. Kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang bersalah dan berdosa. Kita perlukan pengampunan Tuhan, kita mulakan dari sana. Dan kita terus berjalan kepada korban penebus dosa, yaitu berbicara tentang dosa yang kita miliki, yang kita terima dari dosa Adam dan Hawa. Mereka jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan telah mengampuni dosa kita. Yohanes 1.29 katanya, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu bukan hanya menutupi dosa kita, seperti di dalam perjanjian lama, dosa mereka ditutupi dengan darah binatang. Tapi Yesus datang bukan hanya untuk menutupi dosa kita sementara, tapi dia menghapus atau menghapus dosa kita. Itulah pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi setelah dia mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa kita, pasal 5, pasal 4, jadi dari situ kita boleh mendapat pendamaian. Kita didamaikan bersama dengan Bapak di syurga, dengan Allah sendiri. Dan dari pasal 3, pasal 2, pasal 1, itu adalah korban yang kita beri kepada Tuhan secara sukarela. Itulah pembicaraan voluntari. Bila-bila kita mau bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita boleh lakukannya. Tapi pasal 5, pasal 4 itu adalah persembahan yang mandatori, yang harus, yang harus. Jadi karena dua itu sudah diselesaikan, kita akan mendapat, didamaikan bersama dengan Allah. Dan karena kita didamaikan dengan Allah, kita boleh bersekutu dengan Allah di dalam korban sajian, pasal 2. Minggu lalu kita lihat. Jadi kita ada persekutuan dengan Tuhan. Wahyu 3.20 kata Yesus, dia mengetuk pintu kita, dan kalau kita mendengar suaranya, buka pintu, dia akan masuk, dan dia akan makan bersama dengan kita, dan kita bersama dengan dia. Itu adalah fellowship. Itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau kita ada waktu untuk bersekutu dengan dia. Dan malam ini, karena sudah diselesaikan masalah kesalahan kita, dosa kita, kita didamaikan dengan Allah, kita boleh bersekutu dengan Allah, dan malam ini, kita boleh menyembah Tuhan dengan luar biasa. Kita boleh bersyukur, kita boleh hidup dengan komited sepenuhnya, ataupun kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kita boleh hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah korban bakaran. Kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Dan inilah, kalau kita berbicara tentang Christmas, inilah mesej Christmas, Yesus telah datang dan mati bagi pihak kita. Sebenarnya kita yang harus mati karena dosa. Karena upah dosa itu adalah maut. Tapi karena Yesus menjadi pengganti kita, Dia telah menebus kita, Jadi kita tidak perlu mati, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus menjadi pengganti kita. Yesus yang dihukum, Yesus yang dihakimi, Yesus yang telah mati bagi kita. Dan malam ini kita lihat di dalam korban bakaran ini. Haleluya. Haleluya. Amen. Di dalam korban bakaran, kita boleh menyembah Tuhan dengan dekat, dengan intim. Dan bukan itu saja. Yesus menjadi representation, menjadi wakil kita, dengan menyembah Tuhan. Dia menjadi pengantara kita. Hanya Dia yang diterima oleh Bapak di syurga. Kita boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, karena Yesus, Dia adalah wakil kita. Dia adalah korban persembahan kita. Haleluya. Dan bukan itu saja, korban bakaran juga berbicara tentang dedikasi kehidupan kita. Full dedication. Full devotion. Full devotion. Satu kehidupan yang menyembah Tuhan. Jadi ini juga berbicara bahwa hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan sepenuhnya, adalah boleh dilakukan. Tidak lagi susah, tidak lagi mustahil, tapi boleh dilakukan. Komitmen yang sepenuhnya. Menyembah Tuhan sepenuhnya. Berjalan dengan Tuhan sepenuhnya. Komitmen sepenuhnya dengan Tuhan. Itulah korban bakaran. Kalau saya tanya soalan malam ini, adakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Sepenuhnya. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Tapi sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Itulah korban bakaran. Itulah kehidupan yang Tuhan mau kita hidupi di dalam dunia ini. Oh, hallelujah. Hallelujah. Halelujah. Nah, kita lihat di dalam buku imamat, pasal 1. Kalau ada alkitabnya, kita lihat imamat, pasal 1. Malam ini kita lihat korban bakaran atau dipanggil olah. Olah. Ataupun asap yang naik kepada Tuhan. Wangian yang naik kepada Tuhan. The ascending offering. Itulah maksudnya olah. Di korban olah. Korban persembahan dalam bahasa Ibrani juga dipanggil korban. Korban olah. Atau the burnt offering. Persembahan. Korban persembahan. Korban bakaran kepada Tuhan. Nah, korban bakaran ini bukannya sesuatu yang baru bagi orang-orang Israel waktu Tuhan perintahkan mereka tentang membawa persembahan bakaran. Tapi ini sudah yang biasa dilakukan dari awal lagi. Kita melihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan juga menyembeli binatang. dia diambil kulitnya dan mencurahkan darahnya dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk menutupi, membajui Adam dan Hawa. Maksudnya, Tuhan menutupi dosa mereka. Itu adalah simbol pengampunan, diterima, diampuni. Jadi Tuhan menutupi dosa mereka dan ketelanjangan mereka. Itu juga yang terjadi saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menutupi dosa, mengampuni dosa kita, dan Tuhan menutupi ketelanjangan kita. Itu kejadian 3.21. Di dalam kejadian 4 juga kita melihat korban ini saat Kain dan Abel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Abel adalah persembahan yang betul. Persembahan Kain juga adalah persembahan yang betul. Karena Abel mempersembahkan korban bakaran, Kain mempersembahkan korban sajian. Jadi olah dan minka ada di sana. Tapi kenapa persembahan Kain itu ditolak oleh Tuhan? Karena Kain tidak mempersembahkan korban berdarah atau blood sacrifice. Tuhan terima Abel dan persembahannya karena Abel mempersembahkan korban berdarah. Korban, dia mempersembahkan anak domba kepada Tuhan itu berbicara tentang anak Allah yang akan datang misias, jurus selamat yang akan datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi urutan itu penting kan? Itulah kita mulakan daripada fase lima imamat yaitu Asyam. Dari Asyam kita pergi kepada Sin Offering Hatat. Dari Hatat kita pergi ke Peace Offering korban damai atau pendamaian. Ya, Shalom, Shalamin. Dan lepas itu kita pergi kepada korban sajian yaitu minka dan korban bakaran yaitu Ola. Jadi, bukan sesuatu yang baru. Nabi Nuh setelah banjir reda, dia keluar daripada Batra itu, perkara yang pertama dia lakukan adalah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dalam kejadian 8 ayat 20-21. Jadi korban bakaran ini bukan sesuatu yang baru. Sudah dilakukan, bukan orang Israel saja, tapi orang-orang lain juga, bangsa-bangsa lain juga yang bukan Israel juga mereka lakukan. Jadi, kenapa penting? Karena perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, katanya jangan makan dari pohon tentang pengetahuan apa yang baik dan jahat. Karena Tuhan berkata pada hari kamu makan daripada pohon ini, daripada hari kamu menjamanya, kamu akan mati. Perkataan kamu akan mati itu, katanya mati kamu akan mati. in dying you shall die. Memang benar Adam hidup 930 tahun begitu lama, tapi akhirnya dia mati juga, meninggal juga. Jadi maksud Tuhan itu saat kita melanggar perintah Tuhan, berdosa, proses maut itu berjalan, sehinggalah kematian tiba. Jadi Adam, mereka mati pada hari mereka melanggar perintah Tuhan, makan daripada, buah daripada pohon, pengetahuan akan baik dan jahat. Mereka mati rohani. Mereka terpisah dari persegetuan dari Tuhan. Dan setelah itu mereka mati secara fisikal. Kalau Tuhan tidak membunuh binatang, mengambil kulitnya, menutupi dosa dan ketelanjangan mereka, mungkin juga mereka mati kematian yang kekal. Eternal death. Sama dengan hari ini, karena dosa Adam, kita telah berdosa, kita mati. Ephesus fasal 2 mengatakan, kita telah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kita mati. Secara rohani kita mati. Terpisah dari Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan. Tuhan menjadi musuh kita. Ada perpisahan dari Tuhan. Itu adalah mati rohani. Dan kita akan mati secara fisikal. Suatu hari nanti kita akan meninggal. Dan kalau kita tidak kenal Yesus, kita tidak menerima korban Yesus Kristus, penebus kita, juru selamat kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mati 1.21 katanya, dia adalah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Dan kalau kita tidak ada Yesus, kita akan mati dengan kematian yang kekal. Dilemparkan ke dalam lautan api. Kematian yang kedua. Sedara-sedara, korban bakaran penting karena dia berbicara tentang Yesus anak Allah yang diutus Bapak dari surga datang ke dunia mati bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kita masuk lihat dari Imamat Pasal 1. Imamat Pasal 1 kita baca dari ayat 1 dan 2. Katanya, Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kema pertemuan. Katanya, ayat 2 berbicara kepada orang Israel. Katakan kepada mereka, apabila seseorang diantaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Kambing domba. Ayat 10, dia mengatakan sama ada itu daripada kambing ataupun kambing jantan. Ayat 14, dia berkata, ia juga boleh dipersembahkan dengan burung merpati. Burung merpati. Jadi, dari ternak, sapi, lembu sapi, bulok atau lembu sapi atau kambing domba ataupun burung, dia berbicara status dan kategori dan juga harganya persembahan yang dibawa kepada Tuhan. Lebih besar persembahannya, lebih besar harganya. Lebih besar persembahannya, lebih besar kesyukuran dan juga penghargaan seseorang itu kepada Tuhan karena dia berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan dia. Korban bakaran ini adalah berbicara tentang Yesus sebagai korban kita, mewakili kita di hadapan Tuhan. Ini persembahan sukarela, adalah voluntary offering. Dia bukan persembahan untuk dosa, tapi dia persembahan kepada Tuhan sebagai kesyukuran kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau yang persembahannya itu daripada lembu sapi yang besar, kambing domba, dia berbicara kepada status orang yang lebih tinggi. Mungkin orang yang berada, orang yang lebih kaya. Tapi kalau yang burung merpati, ataupun yang paling miskin lagi, dia boleh persembahkan tepung. Itu berbicara tentang orang miskin dan orang yang termiskin. Maksudnya, status apapun hidup kita, sama ada kita kaya, ataupun kita miskin, kita perlukan persembahan untuk mendekati Tuhan. Maksudnya juga, setiap orang ada peluang untuk diampuni dosanya, karena korban yang dia berikan kepada Tuhan. Maksudnya juga, setiap orang tidak ada alasan bahwa dia tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan bahwa, bukan saya menyediakan, tapi dia memampukan, mencukupkan setiap orang untuk datang kepada Tuhan dengan persembahan masing-masing. Jadi, saudara-saudara, kalau kita hari ini kita datang gereja, kata firman Tuhan, jangan datang dengan tangan kosong. Oh, saudara-saudara, kalau datang gereja, penyembah Tuhan itu gampang. Orang Indonesia bilang, senang untuk nyanyi, senang untuk duduk, senang untuk datang gereja. Tapi, saudara-saudara, saat offering tiba, oh, dia berpikir, berpikir. Kadang-kadang kalau offering datang, kita buka tas kita, buka, kita punya dompet, bag, kita tengok, kita mau cari not yang paling kecil. Kalau boleh shilling-shilling lah mau dibagi kepada Tuhan. Kan? Ya, ini manusia. Ini manusia. Ya, manusia. Pak, kata firman Tuhan, janganlah datang dengan tangan kosong. Ya, memanglah, kita tidak paksa karena sukarela, berapa-berapa pun mau diberi kepada Tuhan. Tapi, pemberian kita itu mempamirkan apakah isi hati kita. Bagaimana besarnya kesyukuran kita kepada Tuhan. Bagaimana besarnya iman, percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi berkat kepada kita berlimpah-limpah. Masakan kita beri yang kecil kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, kadang-kadang kita doa Tuhan, cukupkan Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan, saya ada masalah, saya perlukan ribuan, jutaan Tuhan. Saya perlu. tapi kalau memberi kepada Tuhan, kecil-kecil kita beri kepada Tuhan. Saya mau belajar untuk memberi kepada Tuhan, saya percaya Tuhan, saya beri, kadang-kadang saya beri yang terbaik, saya beri banyak, karena saya percaya Tuhan mampu memberikan kepada saya lebih lagi daripada apa yang saya berikan. Haleluya! Yey, Haleluya! Nah, ayat 3, prosedurnya atau cara persembahannya. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah, ia harus membawanya ke pintu kema pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, di sini katanya kalau persembahannya itu dari korban bakaran lembu, bahasa Inggris dipanggil bulok. Ini bukan lembu biasa yang kita ada di sini. Saudara, bulok ini atau lembu ini adalah binatang yang besar, kadang-kadang lebih tinggi dari kita. Inilah persembahan mereka. Bulok atau lembu jantan ini. Besar, tinggi. Kata Tuhan kalau persembahannya dari lembu ini. Besar. mahal itu saudara-saudara. Maksudnya penghargaan, kesyukuran, perasaan berterima kasih kepada Tuhan itu besar. Dia sanggup memberi yang besar. Amen. Katanya dari lembu jantan berbicara tentang Yesus tidak bercelah berbicara tentang Yesus. dan dibawa kepada Tuhan secara sukarela. Ya. Voluntary. Voluntary. Ayat 4 dan 5. Apa yang dia lakukan? Ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban itu. Perkataan meletakkan tangan di atas korban itu membawa maksud kalau dia letak tangan di atas kepala binatang itu dia tekan. dia pres dia tekan di atas kepala itu. Simbol transfer. Simbol transfer. Di atas korban makanan itu sehingga baginya persembahan itu diperkenaan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ayat 5. Kemudian haruslah ia menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan. Orang yang membawa persembahan itu menyembeli lembu itu. bukan imam tapi orang yang berdosa yang membawa korban persembahannya. Dan anak-anak harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada keliling mezbah yang di depan pintu perkemahan. nah katanya dia harus letakkan tangannya di atas kepala binatang itu transfer. Di pasal 4 tentang korban penebus dosa prosedurnya sama dia letak juga tangannya di atas kepala binatang itu tapi ada bedanya saudara. Di dalam korban penebus dosa pasal 4 dosa orang yang datang kepada Tuhan itu ditransfer dipindahkan kepada binatang yang tidak bersalah itu. Melambangkan Yesus dia memikul segala dosa dosa kita. Tapi di dalam korban bakaran dia letakkan tangan di atas kepala binatang itu atau lembu itu apa yang terjadi the innocence maksudnya binatang yang tidak bersalah itu melambangkan kebenaran ataupun kekudusan kesalahan itu ditransfer kepada orang yang membawa korban kepada Tuhan. Jadi ini bedanya. Jadi kita datang kepada Tuhan dalam korban bakaran kita menghadap Tuhan bukan karena kekudusan kita. Bukan karena kita ini suci kita ini layak tapi karena Yesus yang ada dalam hidup kita melayakkan kita membenarkan kita menguduskan kita dan membolehkan kita berdiri menghadap Tuhan. Karena sebagai manusia tidak layak kita menghadap Tuhan. Jadi di dalam korban bakaran kekudusan kesalahan itu ditransfer dari binatang itu kepada orang yang menghadap Tuhan. Di dalam pasal 4 korban penebus dosa dosa orang itu ditransfer kepada binatang yang akan dipersembahkan. Setelah dia tumpang tangan atau dia letakkan tangan bukan tumpang tangan tapi dia letakkan tangan di atas kepala binatang itu katanya dia sembelih binatang itu. Siapa yang sembelih binatang itu orang yang berdosa orang yang datang kepada Tuhan itu memenyembah Tuhan menghadap Tuhan dia yang sembelih binatang binatang yang tidak bersalah itu. Nah saudara-saudara itu melambangkan Yesus. bukan orang Roma yang membunuh Yesus. Bukan orang Yahudi yang membunuh dan menyalibkan Yesus. Tetapi kitalah orang berdosa yang membunuh Yesus yang menyalibkan Yesus. Karena dosa kitalah karena kesalahan kita pelanggaran-pelanggaran kita Yesus telah mati saudara-saudara. Jadi di sini Tuhan ini adalah menunjuk kepada Mesias yang datang Juru Selamat yang datang. Dan Tuhan dari awal dia memberikan mesej ini bahwa dosa kitalah yang membuatkan Yesus dikirim membuatkan Yesus mati mencurahkan darahnya di kayu salim. Dalam Keser Rasul 2 ayat 23 24 Petrus berkotbah ini yang dia katakan Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salimkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut ini. Di dalam kotbah Petrus dia juga berkata begitu. Petrus tahu firman Tuhan bukan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus katanya kamu lah yang menyalibkan Yesus ya menjadarkan mereka dan di ayat 6 hingga 9 katanya kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Dia harus menguliti saya lupa perkataan bahasa Malaysia itu menguliti di sana apa perkataan bahasa Malaysia itu mungkin ada satu orang yang boleh letak dalam mesej to skin to flay menguliti ya ya menguliti never mind jadi orang yang sudah sembelih bawa persembahan bawa lembu jantan bawa sembelih dan dia akan menguliti mengambil kulitnya ya dia ambil kulitnya menguliti korban bakaran itu dan memotong motongnya dia potong potong dia menguliti dia potong potong menurut bagian tertentu anak imam haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu dan mereka harus mengatur potongan potongan korban itu dan kepala kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasu dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan jadi orang yang sudah bawa persembahannya orang yang sudah dia akan sembelai dia akan menguliti korban itu dan dia akan potong-potong nah yang dia bagi kepada para imam itu adalah kepalanya lemaknya dan isi perutnya dan kaki-kakinya ya ini berbicara tentang Yesus kepala itu berbicara tentang Yesus yang tidak mengenal dosa ya 2 Korintus 5 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah lemak itu berbicara tentang bagian yang terbaik bagi Tuhan kita bagi yang terbaik Yesus adalah persembahan yang terbaik yang kudus yang diterima oleh Allah isi perutnya berbicara tentang kehidupan Yesus di dalam 1 Yianus 35 dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia isi perutnya di dalam dia tidak ada dosa kaki-kakinya berbicara berbicara tentang kehidupan Yesus bagaimana Yesus hidup 1 Petrus 2 21 dan 22 sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya korban makaran ini berbicara tentang Yesus kita baca dalam Efesus fasal 5 ayat 1 dan 2 sebab itu jadilah penurut penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasih kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah saudara-saudara Yesus adalah korban bakaran kita suatu wangian yang naik kepada Tuhan itu adalah olah korban yang naik kepada Tuhan ya baunya wangi kepada Tuhan ini hanya terjadi karena kita sudah mengalami korban penebus salah korban penebus dosa korban pendamaian korban sejian dan korban bakaran korban kita hanya akan menjadi korban wangian bagi Tuhan kalau kita terima Yesus mengalami Yesus dalam kehidupan kita kita tidak boleh menghadap Tuhan mendekati Tuhan dengan usaha sendiri dengan kebaikan kita sendiri dengan perbuatan kita perlukan Tuhan Yesus saudara-saudara di dalam Christmas ini biarlah kita renungkan perkara ini Allah begitu mengasih dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal jadikan Christmas ini suatu titik permulaan jadikan Christmas ini sebagai suatu berkat kepada Tuhan sehingga Yesus dilahirkan di dalam kehidupan kita dan kita mengalami transformasi berubah bertobat dan menjadi korban bakaran yang akan hidup sepenuhnya kepada Tuhan amin saudara-saudara amin saya berdoa Bapak terima kasih Yesus adalah korban bakaran kami Yesus yang mewakili kami Yesus yang melayakkan kami kami sendiri Tuhan tidak layak menghadap Tuhan kami tidak layak hanya Yesus yang melayakkan kami karena Yesus kami boleh menyembah Tuhan kami boleh memuji Tuhan kami boleh datang ke dalam hadiratmu karena Yesus biarlah Christmas ini menjadi suatu pengalaman yang luar biasa yang akan membawa transformasi dan perubahan dalam hidup kami pertobatan yang benar sehingga kami menjadi manusia yang baru Bapak terima kasih kami bersyukur kepadamu terima kasih berkati firmanmu biarlah firmanmu menjama banyak orang sehingga mereka mengenal Yesus bertobat dan beroleh hidup yang kekal terima kasih Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa amin dan amin haleluya kita akan jumpa minggu depan saudara-saudara ya memang kita dorong Anda untuk mengadakan suatu waktu yang indah bersama dengan keluarga Anda teman-teman Anda tapi jangan lupa renungkan kebaikan Tuhan sembahlah Tuhan biarlah Tuhan Yesus dilahirkan di dalam hidup Anda amin amin Tuhan berkati shalom dan shalom selamat menikmati selamat menikmati